Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat. Pada video kali ini saya akan mencoba meremake atau membuat ulang video yang sebelumnya sudah saya buat dan saya sudah upload di Youtube. Yaitu mengenai cara membuat daftar isi otomatis di WVS Office. Nah, ada beberapa alasan mengapa saya membuat ulang video tersebut. Nah, alasan utamanya sih, yang video sebelumnya itu, jujur saya rekamnya itu mentah-mentah. Jadi, asal rekam layarnya aja, terus praktikan tanpa adanya penjelasan, tanpa adanya back sound, jadi ya senyap aja gitu. Makanya ada yang komen, bang gak ada suaranya, ya memang gak ada suaranya karena saya juga gak rekam apa-apa gitu. Saya juga gak menambahkan back sound dan lain-lainnya. Nah, alasan yang lain mungkin diharapkan pada video yang sekarang atau versi 2-nya itu lebih baik lah. Karena saya akan mencoba menjelaskan sekaligus mempraktikan dan menambahkan beberapa tips dan trik ya dalam pembuatan daftar isi otomatisnya di WVS Office. Oke, kita langsung saja perhatikan ya. Nah, silakan teman-teman kalau udah install WVS Office-nya dibuka aja. Ini saya belum buka ya. Nah, kita coba buka terlebih dahulu WVS Office-nya. Nah, selanjutnya saya akan mencoba pilih dokumen. Dokumen yang polosan aja lah karena kita kan akan, karena intinya sih gimana caranya bikin daftar isi otomatis gitu kan ya. Nah, setelah terbuka seperti ini, yang pertama kan kita itu biasanya membuat titelnya itu kan, daftar isi kayak gini. Nah, setelah itu kan kita kasih styling nih pada titel daftar isi ini. Mungkin ada yang caranya manual, kayak lewat langsung disini, time-syon roman, misalnya kan. Sama font size-nya 12, ini kan udah standarnya ya. Nah, tapi kalau kayak gini sih, setahu saya ya, ini agak susah kalau mau jadi otomatis gitu kan. Jadi, kita pakai, biar jadi otomatis, kita pakai yang heading ini aja. Kita pilih heading. Nah, cuman kan ini heading-nya itu, yang formatting-nya kita kan gak mau kayak gini misalkan. Maunya kayak yang tadi, ya tinggal di heading-heading satu ini misalkan. Ini di klik kanan, di modify style aja, nanti tinggal diubah styling-nya. Misalkan font-nya itu, time-syon roman, font size-nya itu biasanya kan 12-nya. Nah, sorry. Nah, ini untuk text alignment-nya, kita pilih yang tengah aja. Terus ini bold ya, ini udah otomatis bold. Selanjutnya, pilih OK. Nah, maka dia otomatis mengikuti styling si heading satu ini. Dan juga, ini di, kalau kita lihat pada navigation view-nya. Kalau temen-temen gak ada navigation view ini, itu bisa dimunculkan melalui ke menu view. Nah, ini di navigation pan, sorry. Bukan navigation view, tapi navigation pan-nya itu di, di klik aja. Oke, nanti muncul. Nah, maka nanti akan muncul di sini. Selanjutnya, ini di, kalau saya biasanya sih di-reset dulu, spasi yang sebelum dan sesudahnya. Nah, di sini saya baru ini konten, eh, ini buat daftar isinya ya nanti. Nah, oke nanti saya akan mencoba beberapa halaman, membuat beberapa halaman untuk sebagai contoh ya, bab, untuk bab 1, bab 2, dan seterusnya ya. Nah, kita coba ke menu reference dulu, untuk membuat halaman baru. Bisa aja sih di control enter gitu ya. Ya udah deh, di control enter aja ya, sebagai contoh. Cuman, kalau di control enter, kalau buat, kalau kedepannya ingin membuat daftar, daftar, apa, page number gitu ya kan. Itu kan biasanya beda-beda ya per babnya itu, ada yang romawi, ada yang di kanan, di kiri. Nah, itu biasanya pakai, ya pakai ini, pakai reference sama, eh bukan reference sih, pakai, oh bentar. Nah, pakai insert, break ini pakai session break. Dan ini juga saya, kalau konteks atau perihal tersebut, saya udah pernah buat videonya ya, nanti bisa dicek aja. Nah, ini untuk contoh aja sih, karena pada video ini kita akan coba buat daftar isi otomatis aja. Jadi ya, saya nggak pakai session break gitu. Sebagai contoh, ini bab 1, pendahuluan misalkan. Pendahuluan. Kita buat lagi bab 2. Misalkan ini, landasan teori. Bab 3. Nah, ini juga, ya sebelumnya kan, ini saya ke bawah ya. Ini nggak di enter, enter aja, tapi pakai shift, enter gitu. Jadi, ketika enter ini, dikombinasi keyboardnya, nggak cuma enter aja, tapi ditambah kombinasi shift, enter. Karena kalau di enter ini aja, jadi ini kebacanya baris baru gitu. Kalau ini kan, eh setahu saya ya, ini kalau kayak gini gitu. Kalau pakai shift, enter itu, jadi ya barisnya masih tetap sama lah. Jadi, biar nanti di formatin juga, nggak buat baris baru lah. Nggak, ya nggak buat baris baru. Ya, ini juga sama, shift, enter. Nah, selanjutnya, kita coba tinggal di formatting aja sih. Misalkan ini, ini metode penelitian. Bab 4. Sekarang, shift, enter. Misalkan ini pembahasan. Bab 5. Misalkan, penutup. Nah, selanjutnya, kita coba tinggal di formatting aja sih. Misalkan, bab 1 nih, bab 1. Itu kan biasanya sama kayak gini ya. Di tengah sama font-nya itu, font size-nya itu 12. Biasanya sih, secara umum ya. Sama sih kayak formatting daftar isi. Nah, karena udah sama, karena sama ya. Ya, kita bisa coba pakai styling yang heading 1. Ini tinggal di block aja. Pilih heading 1. Ini reset dulu aja. Ya, ini juga sama. Nah, ini nanti disini juga muncul ya. Jadi munculnya disini, ini bisa di-click lah. Kasarnya itu. Jadi bisa di-click-click nggak. Jadi kita bisa klik mau loncat ke bab 1 ya tinggal klik bab 1. Kalau bab 2 ya, bab 2. Ini juga. Nah, kalau belum dikasih style heading, disini nggak ada. Misalkan ini bab 3 nih. Nggak ada kan. Karena belum dikasih style heading. Kalau kita kasih, maka dia muncul. Gitu sih. Nah, kalau udah kayak gini, di daftar isi ini, kita cukup ke menu reference ya. Nah, pilih table of contents. Nah, pilihnya itu nggak harus ya. Kalau kalian mau ada sub-bub-nya gitu kayak. Sub-bub-nya lah gitu. Itu pilihnya yang ini aja yang ada level 1, level 2, level 3. Nanti saya akan coba tunjukin ya. Gimana caranya membuat sub-bub lah. Sub-bub 1 misalkan. Nah, ini nanti formattingnya akan terakhir lah. Saya akan coba ubah. Nah, sekarang gimana caranya untuk membuat sub-bub dari bab 1. Misalkan ini itu, apa ya latar belakang masalah. Misalkan, 1.1 latar belakang masalah misalkan ini ya. Nah, ini kan nggak ada ya di sini juga. Bab nggak ketahuan. Ini kalau cuma baca doang sih, ini sub-bub gitu. Cuma kalau lihat dari software-nya itu, ini nggak ketahuan sub-bub-nya itu mana. Nah, cuma ini cuma bug-nya aja gitu. Nah, biar dia ketahuan jadi sub-bub dari bab 1 ini. Ini kita di-klik 2 kali. Kita ke menu home. Nah, ini kan ada heading 1, heading 2 nih. Nah, pilih yang heading 2. Tapi sebelumnya, kita modify dulu heading 2-nya. Kalau kita pakai yang times new roman. Pilih 12. Nah, kayak gini. Kalau udah, sorry ya, tadi di-ok ya. Kalau udah. Nah, ini kalau udah modify si heading 2-nya, di-blok ininya, terus pilih yang heading 2. Ini kegajaan sih. Nah. Nah, ini bisa di-reset. Nah, sekarang dia ketahuan nih. Yaitu sub-bub-nya bab 1. Seperti itu ya. Terus, disini misalkan mau bikin lagi 2.1 misalkan ke klub. Misalkan teorinya gitu kan ya. Ini misalkan aja sih. Tentu menyesuaikan tema yang kalian buat kalau buat tugas akhir gitu kan ya. Nah, ini sama seperti tadi sih. Ini dipilih heading 2. Terus, ini dia di-reset. Sama halnya untuk bab 3 juga kayak gitu kalau mau buat sub-bub-nya. Misalkan ini 3.1. Eh, apa ya ini? Objek penelitian misalkan. Ini di-blok, pilih H2. Ini di-reset lagi. Begitu pun seterusnya ya buat bug 4 dan buat bug 5. Mungkin kalian nanti coba sendiri ya. Nah, mungkin. Nah, pertanyaannya. Ini kan udah ada nih. Sedangkan kita ada perubahan di sini. Di mana caranya ini mau kita ubah gitu kan. Nah, caranya gampang aja. Ini di-klik kanan. Terus di-update. Pilih update field ya. Selanjutnya pilih. Yap. Ini bebas sih. Biasanya saya pilih yang entire table aja. Nah, maka dia akan menyesuaikan berdasarkan konten atau heading-nya ya. Berdasarkan heading. Nah, selanjutnya kita coba formatting. Ah, nanti deh. Formatnya terakhir. Nah, satu lagi ya. Nah, kalau ada sub-bug dari ini misalkan. Atau apa ya. Sub-bug. Yang ketiga lah. Saya bilang. Kasarnya itu sub-bug yang ketiganya gitu kan. Kalau. Jadi ada sub-bug di bawahnya sub-bug tadi itu. Di mana caranya. Nambahin kayak gini gitu. Tapi kan. Kalau kayak. Kalau bikin lagi misalkan 1.1. 1.1.1 gini kan. Misalkan apa ya. Contoh lah. Misalkan ini. Saya bingung sih. Mau kontennya apa. Nah, misalkan ini. Beginilah. Nah, kalau kita pakai heading 2. Ini kebacanya. Ya, heading 2. Jadi, sama kayak. 1.1 ini. Nah, saya maunya. Misalkan ini lebih menjorong ke depan lah. Jadi, untuk menandakan bahwa. 1.1.1 ini. Ya, sub-bug dari 1.1. Bagaimana caranya. Caranya mudah aja. Sebelumnya. Eh, sebenarnya. Sama kayak tadi sih. Ini kan ada heading 1. Heading 2. Nah, sekarang pilih heading 3. Ini dimodify. Aja gitu. Pilih times new roman. Pilih 12. Yang ini di-block. Di-block. Terus pilih yang heading 3. Ini di-reset. Nah, maka dilihat di sini. Pada navigation pen-nya. Ini menjorong ke depan. Yang ini menandakan bahwa. 1.1.1 ini. Sub-bug dari 1.1. Nah, di sini juga tinggal kita update field. Update entire table. Nah, maka dia akan mengikuti. Seperti ini. Kita coba formatting. Kita coba. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih.